Intro Yo, welcome back kembali lagi di Siltion Channel Oke guys, di video kali ini kita bakal bahas update event Sama update yang ada di Silt Online Blade of Destiny Setelah maintenance tanggal 6 bulan Mei 2021 guys Nah kita bakal baca dulu apa aja yang notesnya setelah maintenance tanggal 6 kemarin Itu kita bisa lihat disini Yang pertama itu preventative maintenance yang biasa Yang kedua itu ada start login event Nah ini event guys ya Terus yang ketiga itu ada start playing time event Berarti udah ada 2 event kalian bisa lihat disini Terus ada update Sagit Tower Hard Mode Enhorn Transformation Order Modification Nanti kita bakal baca ini juga Terus ada update Kiosk Safety Ada juga update Grabbit Habis itu yang ketujuh ada Outfix Item Search Option UI Terus yang keterakhir itu ada Hotfix XG Revin Ticket Issue Nah, ini beberapa issue juga ada Habis itu update ada, habis itu event juga ada Sekarang kita bakal bahas dulu yang login event guys ya Kita bakal bahas dulu yang login event yang gampang-gampang dulu kita bahas Oke, pertanggal 6 Mei 2021 Itu ada event yang pertama namanya login event Spring Daisy Oke, apa itu guys? Kita lihat We love spring so much that we want to spend this lovely time with you Oke, kita nggak usah baca ini Perantara pertama aja Here is the price calendar Nah, dari Ini Rebo ya guys ya Rebo disini Tapi kita kemarin itu kan kemis guys ya Jadi kita bakal dapat dari ini Kita bakal dapat hadiah dari tanggal 6 kemarin Mulai tanggal 6 kemarin Setelah maintenance Itu dapetin World of Blazing Habis itu tanggal Sekarang ini 6 disini Seperti tanggal 7 disini Kalian dapetin jackpot bait Nah, terus seterus-terusnya Kalian bisa lihat sendiri Untuk hadiah-hadiah yang kalian bisa dapet setiap harinya Oke Terus Ketika kalian berhasil mencapai login 10 hari selama event ini Ini eventnya itu sampai tanggal berapa ini ya Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kali 3 21, 22, 23 Tambah 5 28 28 hari Ini eventnya ada 28 hari Event totalnya Nah, setiap kalian bisa login selama event selama 28 hari ini Kalian bisa login selama 10 hari Kalian bakal dapetin special price Itu premium kiosk 1 day Untradable Ini premium kiosk Nah, di saat event ini kalian Selama 28 hari Event ini kalian bisa login selama 15 hari Kalian bakal dapetin outgoing black dragon Ini pet biasanya Oke, terus kalau kalian bisa login selama 20 hari Selama 28 hari Berarti kalian boleh bolong 8 kali ya 8 hari kalian boleh bolong Itu kalian bakal dapetin untradable name changing ticket Ini buat ganti nama Terus bless sapir ini buat nempa Dari plus 1 sampai plus 12 Itu kalian bisa pake di plus mana aja gitu loh Oke Ini hadiahnya Kalian bisa lihat sendiri Hadiahnya apa aja Kalian bakal dapet hadiah ini setiap hari Setiap kalian login Misalnya hari pertama kalian login Kalian bakal dapetin award of blessing Nah, di hari berikutnya kalian login lagi Kalian bakal dapetin jackpot bait Terus gitu Sampai di hari yang ke-28 Oke, kita baca disini If you accumulate the following days You will be able to obtain the following rewards Nah, kalian bisa bakal dapetin semuanya Adiah yang disini ini Kalian bisa dapetin semuanya Plus yang disini ini Kalian bisa dapetin semuanya Dan akumulatif ya Akumulatif ya Oke Special price are cumulative If the player complete 10 days Kalian bakal dapetin yang pertama 15 hari Kalian bakal dapetin pad yang tadi Seperti yang gue bilang tadi Ini udah gampang banget untuk event yang pertama Event durations from May Sampai tanggal 1 Juni Dari tanggal 5 sampai tanggal 1 Juni guys ya Sebelum maintenance Berarti tanggal 1 Juni ini Maintenance 1 Juni disini Berarti tanggal 2 Juni disini guys Bakal maintenance Kita liat yang ketenang merah ini Only accounts with character above level 50 Will be able to participate Jadi akun yang hanya mempunyai karakter Di atas level 50 Yang bakal bisa ikutan event ini Jadi kalian yang mau ikutan event ini Akun kalian wajib ada karakter level 50 keatas In order to obtain Yang kedua In order to obtain the daily prize Login can be made with a character above level 20 But the account must have at least 1 character above level 50 Nah jadi kalian bisa login setiap hari Pakai karakter yang level 20 Tapi tetap di ID tersebut harus ada karakter yang level 50 Jadi kayak gitu guys Gak apa-apa kalian loginnya pakai level 20 Kalian bakal tetap dapat hadiahnya Tapi di ID tersebut harus ada karakter di atas level 50 Special reward will be sent during June First maintenance Oke jadi untuk hadiah yang ini Yang 4 hadiah ini Bakal dibagikan pada saat maintenance Pada tanggal 1 Juni disana Jadi tanggal 2 Juni disini Bakal maintenance Dan kalian bakal dibagiin item 4 item ini Kalau kalian bisa login Setiap hari Selama 20 hari ya Pokoknya bisa login selama 20 hari Kalian bakal dapetin semua item ini Tapi untuk item yang ini Kalian bakal dapetin setiap harinya Setiap kalian login Oke let's be our soul Ini untuk event yang pertama Udah beres Kalian tinggal perlu login setiap hari Sama tanggal ini Sampai tanggal 1 Juni Kalian bakal dapetin semua hadiah ini Itu gampang banget event yang pertama Ini login event done Kita lanjut lagi Event berikutnya Disini itu ada yang namanya My Playtime Event Kita lihat guys Wah ini kostum nih Kita lihat We have prepared very special free time Oke kita gak usah baca itu Kita langsung saja ke Hadiah event ini Nah Ini ada 50 jam Ada 100 jam Ada 150 jam Ada 200 jam Jadi ini event login guys Event login Dimana kalian Itu Disuruh login Selama 200 jam Selama event ini Kalian bakal dapetin hadiah ini guys Wah bagus banget hadiahnya Ada Reset Status Ada Marco Mystic Ada Pia Backpack Ada Classic Helium Balloons Amah Moving Speed Ada ASTB 2 Ada Green Bruce Lee Wah ini permanent kostum Bagus banget guys Kita langsung baca di bawahnya Ini untuk hadiahnya Kalian bisa lihat sendiri disini Gue gak bakal jelasin untuk hadiahnya Terus Bisa lihat disini The best part is that the price are cumulative More price For more hours connected Oke Bener ya Jadi misalnya kalian login 50 jam Kalian bakal dapetin Pia Backpack Nah Kalau kalian bisa login 100 jam Kalian bakal dapetin Pia Backpack Plus Marco Mystic Plus Reset Scroll Kalau kalian bisa login 150 jam Kalian bakal dapetin 4 nya ini Nah terus kalau 200 jam Kalian bakal dapetin semua hadiah disini guys Itu cumulative ya Oke Jadi kita gak milih Kita gak milih Misalnya 100 jam 100 jam aja Gak gitu Jadi kita bakal dapetin semuanya hadiahnya Mulai tip oke The Green Bruce Training Give Your Character OD and DDI Oke ini bagus banget untuk Custom permanentnya yang hijau tadi Itu bagus banget Untuk rules nya Nah ini yang paling penting Kita baca rules nya Price will be sent during the maintenance on June tanggal 2 Nah Nah hadiahnya itu bakal dibagiin di maintenance tanggal 2 Ya guys ya Sama kayak yang tadi Sampai maintenance Itu baru dibagiin Price are just for one server only For the first character to login It can be Arus or Duran Jadi karakter yang kalian loginin yang pertama Itu misalnya kalian login di server Duran Nah yang bakal dikasih hadiah itu adalah Karakter kalian yang ada di server Duran Tapi kalau kalian login di server Arus pertama kali Karakter hadiah yang bakal dikasih di air event Itu bakal dikasih untuk karakter kalian yang di server Arus Jadi hati-hati untuk login Kalian kalau misalnya yang main di Duran Kalian login di Duran dulu Kalau yang main di Arus Kalian login di Arus dulu Oke yang ketiga Price are sent to the account cash bank And normal item to the mailbox Oke untuk yang cash Bakal masuk ke cash bank Ya kan LTE ke cash bank Dan normal itemnya bakal masuk ke mailbox Jadi kalian gak usah takut dia masuk ke item cash Jadi kayak ini GMnya bilang masuknya di cash bank Jadi kalian gak perlu takut Loginin car mana aja Nanti bakal Masuknya di item cash bank Jadi kalian bisa pakai Yang penting satu ID carnya Yang keempat Kita baca yang keempat The rewards are cumulative As you conquer more hours You also receive the previous rewards It will count the total of hours Connected per account Not per karakter Oke jadi kalian misalnya gini Gue kasih contoh aja Biar cepat kalian ininya Gak keliru juga Jadi ini bakal kehitung per account Jadi per ID kalian Misalnya kalian punya 5 karakter Di dalam satu ID Kalian login pakai karakter Bilanglah karakter kalian A, B, C, D, E ya Nah A, B, C, D, E ini Kalian punya 5 karakter Di satu account Di satu ID Seandainya kalian login pertama Pakai karakter A Kalian login 2 jam Di hari Hari ini misalnya Kalian login pakai karakter yang A Itu 2 jam Nah nanti sorenya Kalian login pakai karakter B Itu 1 jam Nah nanti agak malemnya Kalian login pakai karakter C 1 jam Itu totalnya Jadi 4 jam Jadi untuk kalian yang login kayak gitu Jadi bakal kehitung per ID kalian Satu hari itu Kalian login Selama 4 jam Jadi kalian gak usah takut Kalian gak harus Mesti pakai Satu karakter itu doang Untuk mendapatkan Jam yang kalian inginkan Jadi kalian bisa Kalian bisa tukar karakter kalian Asalkan karakter kalian itu Masih dalam satu ID yang sama Dengan karakter sebelumnya Itu bakal kehitung Dan bakal di Total nanti di akhir event Untuk beberapa login jam kalian Gue rasa sih kalian udah ngerti segitu ya Untuk yang ininya Dummy account will not be considered for this event Oke Tidak biasa Oke Ini hadiah-hadiahnya Ini ulang lagi Oke udah Untuk yang event yang kedua Itu udah Jadi kalian tinggal perlu login aja Jadi menggunakan satu ID Kalau bisa satu ID kalian mencapai 200 jam Selama event ini Selama 28 hari Ya ini eventnya Kalau gak salah Dari tanggal 5 sampai tanggal 1 28 hari Kalian bisa sampai 200 jam Kalian bakal dapetin semua hadiah disini Nah ini gampang banget guys Untuk event yang sekarang Oke kita bakal lanjut lagi Sekarang ke update Kita lanjut ke update Kiosk safety Di update Secure your purchase Oke We are always worried about your safety And have some extra measures That can help you prevent scam From kiosk Nah You will now be able to select How much you want to spend On purchasing your item Through kiosk By using your bank password Nah disini itu Here are the steps You need to follow in order Pokoknya disini itu Intinya Kalian bisa mengatur budget Berapa jumlah maksimum Kalian bisa narik suatu barang Nah disini Karena mungkin Karena Kebanyakan orang-orang Ada salah tarik Kayak gitu ya Jadi kayak ruby 100 juta Misalnya Kayak gitu Disini GM Udah buatin sistem Untuk kalian lebih safety Jadi kalian gak bakal bisa Narik item Di atas Ini kalian Kecuali kalian masukin Di atas target kalian Kecuali kalian masukin Password bank kalian Itu secondary security ya Jadi kita bisa lihat disini Yang pertama caranya Kalian cari di menu Itu di menu search Tempat kalian search items Untuk beli barang Oke First step Click on the item search Yang ini ya Yang tanda Apa namanya Paca pembesar Abis itu yang kedua Click on purchase setup button Nah yang purchase setup Yang disini guys Abis itu yang ketiga Click change Nah disini ada price 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 nya ini adalah Price yang kalian targetin Seberapa maksimal Kalian bisa narik barang Kalau misalnya Kalian targetin 10 ribu Kalian narik barang Di bawah 10 ribu Gak masalah Tapi di atas 10 ribu Dia bakal ada notice Dimana kalian perlu masukin Password bank kalian Sehingga kalian baru bisa Narik barangnya Itu meminimalisir Kalian salah tarik guys Input your cash bank password In the space And click confirm Nah ini untuk price yang ini Kalian bisa ganti-ganti Misalnya kalian mau beli ruby nih Kalian misalnya mau beli ruby Budget kalian berapa Biar gak sampai kena tipu misalnya Misalnya budgetnya kalian itu Kalian bisa narik langsung ruby nya 100k misalnya Kalian taruh aja disini Itu 100k Nanti kalian untuk ruby Dari 100k ke bawah Kalian bakal bisa langsung tarik ruby nya Tapi kalau ada ruby yang harganya 100k ke atas Kalian bakal dimintain confirm Password bank Kalau kalian masukin password bank kalian Kalian bakal ketarik Barang yang kalian inginkan Itu ruby di atas 100k Tapi kalau misalnya kalian gak confirm Kalian gak bakal bisa narik item tersebut Intinya kayak gitu Nah ini kan yang tadi ya Nah selain itu Kalau kalian gak ganti Yang tadi ini Yang price yang disini Kalian gak ganti Itu bakal default request Will be 100 juta Jadi itu bakal menjadi default kalian Setiap kalian narik barang yang harganya Di atas 100 juta Kalian bakal otomatis Dapetin Ini Pop up kayak gini Untuk masukin password bank kalian Itu buat ngejagain kalian juga Jadi itu Kalau kalian gak rubah Kalian bakal dapetin Di setiap 100 juta Tapi kalau kalian rubah Kalian bakal dapetin Sesuai amount yang kalian rubah Jadi kayak gitu guys Let's purchase safely And have one playing seal Oke Itu update yang pertama Itu beres Gampang banget update nya Kita lanjut lagi Ini ada Untuk mendapatkan Enhorn transformation item Depending on the ravine level Oke Kalau buat temen-temen yang belum tau Apa itu Enhorn transformation Itu kalian bisa lihat disini Nah yang ini guys ya Enhorn transformation Yang ini ya Ada yang G Ada yang DG Ada yang XG Ini untuk Pembuatan heavenly ini ya Untuk ke Nge-refin heavenly Dari G, DG, XG Ini Ini kalian perlu Enter information ini Oke Dulu itu Kalau gak salah Itu kalian harus Enchance Barang kalian Untuk mendapatkan 100% chance sukses Biar kalian bisa Mendapatkan item ini Kalian harus tempat Barang kalian ke Plus 12 Contohnya ini Enhorn G Plus 12 Itu bakal dapetin chance 100% sukses Menjadi transformation G Kalau sama kayak DG DG plus 12 Itu bakal dapet Rate sukses 100% Untuk jadi transformation DG Itu yang Seguat Seguat taunya Nah sekarang Itu ada perubahan Dimana Untuk yang G Kalian cuma perlu Naikin Your item Will have to be Plus 10 Or higher In order to have 100% chance Jadi minimal Kalian plus 10 Gak plus 12 lagi Untuk yang G Jadi cukup Plus 10 Kalian bakal dapetin 100% chance Buat jadi Transformation G Kalau yang DG Itu kalian perlu Sampai plus 12 Eh plus 11 Bakal dapetin 100% chance Terus untuk yang XG Kalian perlu Sampai plus 12 Itu dapetin 100% chance Nah kalau kalian Nempah Jadi transformation G Tapi gak plus 12 Itu chance Nggak bakal 100% guys Jadi ada kemungkinan Gagal dan barang Kalian mungkin ulang Dan kalian gak dapetin Transformation G Itu aja Untuk update Yang sekarang Note If you use In transformation Order cash Ini item all Ya You can obtain An enhon transformation G, DG, or XG Regulate list Of the revenue Level of your Enhon item Kalau kalian pake Yang cash ini Kalian gak usah Tempa-tempa lagi Enhon kalian Cukup pake End transformation Cash order Plus masukin Barang G kalian Bakal gak langsung Sukses jadi End transformation G Tanpa perlu Hebat-hebat Buat ngeplusin lagi Oke Segitu aja Untuk update nya Gue rasa Udah cukup Gejelas Buat temen-temen Terus ada Apa lagi ya Update Grebit Oke kita Lihat Grebit nya Sekarang Gak terlalu ribet Oke yang terakhir Itu ada Grebit Kita lihat Apa aja Isi Grebit nya Ada Fly Fragrant Mantragora Hybrid G Wah buset Ini bagus Chaos and Heavenly Wingbox Nah ini Aeon Enhorn Transformations Order Cash Ini yang bisa Kalian gunain Buat transformation Tadi G, DG, XG Itu Ada Raskar Rabbit Rebellion 25 Wah bagus banget Terus ada Pink Picnic Couple Head G, X Pink Picnic Capal Ini G, X Ya Ini baru Kostum G, X Baru Ada Muka Juga Ada Fixed Stone Ada Recharge Oke Kalian bisa Lihat sendiri Untuk Ini Gak Usah Gue Jelasin Lagi Mungkin Kalian Sudah Tahu Oke Mungkin Untuk Update Kali Ini Segitu Aja Event Nya Juga Udah Gue Jelasin Mungkin Kalau Ada Teman Teman Yang Belum Ngerti Sama Penjelasan Gue Tadi Kalian Bisa Coret Di Video Ini Di Bawah Gue Bakal Jawab Semampu Gue Untuk Jawab Pertanyaan Kalian Terus Buat Teman Teman Yang Sekiranya Udah Mulai Event Semangat Semoga Kalian Bisa Mendapatkan Hadiah Semaksimal Mungkin Di Event Ini Karena Event Gampang Banget Terus Yang Update Semoga Kalian Udah Ngerti Juga Penjelasan Gue Tadi Nah Buat Teman Teman Semua Yang Belum Like Videonya Silahkan Like Videonya Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Channel Silahkan Disubscribe Channel Biar Gue Makin Semangat Bikin Konten Oke Guys Mungkin Segitu Dulu Untuk Video Kali Ini So Thanks For Watchings I Will See In The Next Video